Hey guys, selamat datang di Youtube channel Naksir Sneakers Kali ini gue mau nge-review sepatu basket klasik Dari tahun 1989 Akhir-akhir ini gue sering banget nge-review sepatu klasik Dan ini ada box dari New Balance Ini sepatu yang bisa dibilang cukup langka sih sebenernya Karena rada susah gue ngedapetin sepatu ini Dan ini merupakan sepatu New Balance 550 Oke, langsung aja guys kita unboxing Ini gue dapetin sepatu ini di newbalance.com online Indonesia Dan gue ngedapetin sepatu ini dengan harga yang cukup steel Karena ini gue dapet 10% diskon juga pas gue beli sepatu ini Yap, akhir-akhir ini sepatu yang banyak banget diperminjangkan di kalangan sneakerhead Gak tau kenapa sih sebenernya Tapi karena sepatu ini tuh looksnya menurut gue sih klasik banget Dan straight out memang 90s Bukan 90s, 80s malahan 80s But sked cool shoe Bentuknya rada bulky Dan jujur aja pas gue megang sepatu ini tuh berasa cukup berat guys Ya, jadi gak kayak sepatu-sepatu basket Zaman sekarang yang bentuknya slim Bentuknya tuh bener-bener silk Ini banyak layering material Dan kerasa kayak gue jadi keinget sama sepatu Patrick Ewing Jadi kalau kalian tau beberapa tahun lalu tuh ada sepatu basket Patrick Ewing Bentuknya tuh rada mirip-mirip Atau ngingetin gue sama sepatu ini Dan disamping itu Kalau kalian penasaran juga sama harganya Sepatu ini dicual dengan harga Rp 1.799.000 Jadi menurut gue sih masih cukup oke Dan bersaing dengan harga sepatu-sepatu 90s Rada ke atas sedikit Tapi ya gak masalah guys Karena memang untuk new balance sendiri Selalu gue tuh suka banget sama craftsmanship Dan juga kualitas yang dikasih di sepatu ini By the way karena ini sepatu dari tahun 80an Jadi buildnya mostly terdiri dari bahan leather Leather yang digunakan di sepatu ini sih menurut gue cukup oke Smooth banget, enak banget Dan juga disamping itu ada beberapa layering material Berupa suede Dan disamping itu ada material meshnya juga Di bagian tang sama di bagian belakang dari sepatunya Buildnya menurut gue rapi banget Dan juga di bagian sampingnya sini Paneling yang ini Ini jujur aja rada ngingetin gue sama sepatu LV guys Jadi itu yang mungkin bikin sepatu ini cukup eye-catching juga Dan cukup menarik di kalangan para sneaker hand saat ini Juga yang gak kalah penting Sepatu ini tuh sempat dikolaborasikan sama Aemilidor Jadi karena itu sepatu ini namanya pun juga naik lagi Sekali lagi secara build sih gue suka banget sama sepatu ini Tapi mungkin ada beberapa part yang gue kurang begitu suka Contohnya kayak di bagian samping sini Ini sih gue berharap kalau dikasih material smooth leather aja Kayaknya lebih oke sih Disini kita dapet material perverted leather Jadi kayak ada bolong-bolongnya dikit gitu Gue kurang begitu suka Ini preferensi gue aja Gak masalah sama sekali sama sepatunya Cuma gue lebih prefer kalau dikasih material yang lebih smooth Dan juga untuk yang bagian depan sini Gue gak masalah sama sekali dikasih material sweet Tapi yang versi Aemilidor itu mereka menggunakan material smooth leather Jadi itu lebih bagus sih menurut gue Dari segi color blocking Menurut gue sih cakep banget Ini gue dapet yang warna navy Kalau gak salah Tapi rada mirip hitam sebenernya Jadi gak terlalu kelihatan But overall secara keseluruhan sih Seperti biasa sepatunya balance Gak perlu diragukan lagi dari segi craftsmanship guys Detail-detailnya sendiri Kalian bakal dapet logo new balance di bagian tank Terus ini ada logo bola basketnya juga Dan di bagian samping classic new balance banget Logo 550 di samping juga Dan di bagian belakang ada logo new balance lagi Sebenernya cukup banyak logo new balance di sepatu ini guys Dan dari segi outsole nya sendiri Ini juga Ya kalian bakal dapet non-marking outsole Tebel banget rubbernya Dan dari segi teknologi cushionnya sendiri sih Menurut gue new balance Udah mencoba untuk melakukan yang terbaik di sepatu ini Sehingga meskipun sepatu ini merupakan teknologi yang jadul Atau dibilang udah klasik banget Tapi new balance berusaha untuk bikin sepatu ini nyaman Dengan menggunakan insole yang menurut gue juga di atas rata-rata guys Insole nya menurut gue enak banget Disini kalian bakal dapet perpaduan antara ortho light dan juga ada PU nya Jadi ini bagus bagian depan ortho light Bagian belakang kalian bakal dapet foam Ini sih pas gue pake Kerasa banget ini ngebantu dalam memberikan kenyamanan di sepatu ini Dan juga di samping itu di bagian dalemnya Mereka bikin persis banget kayak di tahun 80an Karena disini dikasih boardless Sehingga ini jadi part yang bikin sepatu ini Rada berat juga dibandingkan sepatu-sepatu jaman sekarang But gue tetep appreciate dari segi buildnya sekali lagi Dan juga di samping itu sepatu ini punya rubber capsule juga Yang sama kayak sepatu Air Jordan 1 Dan untuk foam dasarnya Sepatu ini juga ada foam di bagian dalemnya Untuk sizingnya sendiri Menurut gue sih sepatu ini fit true to size Jadi buat kalian yang penasaran untuk beli sepatu ini Kalian tinggal beli sesuai dengan regular size kalian masing-masing Di bagian samping sini memang rada sempit Tapi menurut gue sih gak masih sama sekali Marte ladder seperti ini butuh banget yang namanya break in time Jadi semakin sering kalian pake sepatunya Ini bakal jadi sepatu yang semakin nyaman guys Dan juga dari segi looksnya sendiri Gue ngerasa semakin sepatu ini kayak sering dipake Semakin buluk warnanya Semakin menguning Ini bakal jadi sepatu yang makin keren sih guys And that's about it Thank you so much for kalian yang udah nonton video kali ini See you next video guys Jangan lupa subscribe Like dan share video ini ke teman-teman kalian Yang cinta sneaker seperti gue Well guys thank you so much have a good one Peace I'll see you next video guys